Bolehkah kita menerima amplop atau hadiah Ketika syukuran akikah itu Karena ada kebiasaan Kalau kita tinggal di lingkungan yang banyak orang paham sunnah Itu kan akikah itu gak apa-apa Kita gak bawa amplop Karena itu kan bentuk syukur Tapi kalau kita hidup di masyarakat umum Itu kebiasaan masyarakat umum itu membawa amplop Ataupun hadiah Boleh gak kita menerima hadiah atau amplop ini Ketika syukuran akikah Baik, semuanya rahmanirrohim Terkait dengan masalah ini Sebenarnya ini Di masyarakat kita Mungkin mereka menamakannya Bukan akikah ya Tapi ngayunkan anak Atau turun tanah Tapi dalam Islam tentu ada punya istilahnya Yaitu akikah Akikah itu artinya Hewan yang disembelih di hari ketujuh Atau hari 14 atau hari 21 Si anak yang lahir itu Kalau dia laki-laki Sejatinya dua kambing Kalau dia perempuan Satu ekor kambing Nah Dan akikah itu caranya kan bisa disembelih Dimasak Dipanggil tetangga Atau disembelih Ya dimasak Boleh dikirim Jadi dua cara ini Dibungkus ya Dibungkus lalu dikasih Nah bagaimana kalau seandainya Dimasakkan Kemudian diundang tetangga kiri kanan Ya Kemudian mereka ini ngasih kado atau hadiah Amplop lah kita katakan Boleh gak? Para ulama mengatakan boleh Dan itu bentuk hibah Boleh diterima aja boleh Tapi begini maksud saya Kalau Itu jangan jadi ini ya Emang udah diniatkan dari kian Jadi jangan ada semacam apa ya Jadi ada Tidak ada Kewajiban sebenarnya kan Tidak ada kewajiban Bahkan Yang Sohibul Hajah Sohibul Bait Ya Tuhan Rumahlah kita katakan Sangat senang Dengan kedatangan kita Sangat senang Dan dia memang Sebagai bentuk syukur dia kepada Allah Dia sembelih hewan itu Dan dia memang sudah menyiapkan modal jauh-jauh hari Balahan Benar Karena ada orang yang Memang karena begitu gembiranya Dia ingin menyembut anaknya yang akan lahir Yang mungkin sudah umur 8 bulan Kehamilannya Atau 7 bulan Dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya Kalau dia laki akan begini Kalau dia perempuan akan begini Gitu kan Benar Dia tidak mengharapkan lagi ada Ada income yang masuk dari Dari orang lain Benar Begitu Tapi kalaupun memang adalah orang lain Yang memberikan hadiah Ya tempat tolaknya silahkan Apalagi tamu kan banyak yang diundang Tempat tolak banyak yang diundang Gitu kan Ya mungkin Ya orang mau ngasih silahkan Kalau mau ngasih juga gak ada masalah Hatta pun di pernikahan demikian Tapi kan kalau kita disini Di pernikahan ini kan Orang sudah mulai arahnya komersil kan Apalagi ada yang dicatat ya Ada yang dicatat Dan diamumkan Apalagi dia kadang-kadang Kayak seperti main judi begitu Saya keluarkan modal 20 juta 30 juta Kan balik 50 Berarti untung nih 20 Sampai begitu sudah Sehingga kan ada yang dipunjung Ada yang diundang doang Yang dipunjung nih gak bisa Ini 20 ribu nih Enggak boleh Enggak boleh lah 50 ribu Karena kan udah diantar nasi duluan Diantar nasi duluan Dan nanti makan lagi Kan gitu kira-kira Nah yang 10 ribu Yang di sebar pakai rantang Seribu rantang Kalian yang 10 ribu Yang 10 juta dari sini aja Yang undangan 20 ribu Berapa? 5 ribu undangan Berarti sekitar 20 juta Berarti dapat 70 juta Yang main kan Nah gitu kira-kira Gaskan Gaskan Jangan kasih kentor Kentor orang beda Jangan kasih kentor Jadi akhirnya bahwa Yang ada masalah Kalau mau ada ngasih Kalau mau diterima Silahkan Tapi kalau gak mau ngasih Ya gak ada masalah juga Masya Allah Allah talam Jangan kasih kentor Jangan kasih kentor